Halo teman-teman balik lagi dengan gue Febri di game mini world block art indonesianya lagi ya teman-teman ya seperti yang kalian tahu di mini world block art ini ada update dan baru ya teman jadi disini kita bakal bahas update dan baru ya teman-teman yuk lanjut aja teman-teman yuk kita langsung aja buat map baru teman-teman di developer terus kita ke datar biar enak aja teman jadi yuk kita lanjut aja dan disini yuk kita langsung aja bahas ininya ya teman-teman jadi disini ada alat-alat yang ini nih ini mau ya buat sayap-sayap lah nih gua ini tunjukin aja dah kalau ini harus beli teman-teman polisi ini harus beli ya teman-teman yang empat ini harus beli gitu harus pakai beli sama mini beam teman-teman pakai mini beam dan oke kita bakal mana sih alat barunya teman-teman di bawah kalau nggak salah tar gue jelasin cara fungsinya teman-teman fungsinya eh bentar mana sih Oh ini ya ini sama ini teman-teman dan ya oke kita disini butuh kunci Inggris teman-teman Oke teman-teman yang pertama itu kita bakal bahas ini dulu kalau ini kalian pasti udah tahu ya ini mah kayak blok cuman ya bisa dipiring-miringin gini teman jadi buat kayak badannya pesawat gitu lah ya misalkan kita mau bikin pesawat gitu gimana gitu kan ini buat sayapnya gitu uh kayak gini kan ini sayapnya terus mau ke badannya gini itu simpel banget teman dan ini modelnya bagus banget sih ya jadi buat apa namanya buat bikin pesawatnya lebih keren lagi teman jadi pakai ini ya ya ini kayaknya udah update kayak dulu deh udah tahu ya ya apa cuman gue yang apa sih ketinggalan gitu ya maaf ya kalau misalkan ketinggalan dan soalnya gue juga baru main mini-work lagi teman-teman ya oke kita ini ini apa sih ini buat ini ya pesawatnya ya roketnya ya Wow oke dah oke jadi kita disini bakal bahas yang ini ya teman-teman ini sama ini Oke ya teman-teman jadi kita bakal bahas yang ini dulu ya yang ini nih ya sensor cahaya anjir malah dibuat oke bentar sensor biar cepet dah oke oh ya gue taruh ini biar ini gampang oke teman jadi disini kita bakal perjelas dulu teman ini kita bakal pasang tiga soalnya disini kalau misalkan pakai kunci Inggris misalkan kita disini ada tiga kayak gini ton ini fungsinya buat apa aja Bang jadi fungsinya itu buat mobil ya ton sama pesawat jadi ini fungsinya buat mendeteksi cahaya dan ini buat ngedeteksi kecepatan kita dan yang ini buat ketinggian kita dengan ya kurang lebih gitu ya jadi buat contoh aja kita disini ini bakal bikin apa namanya mobil ya contoh aja ya mobil-mobilan ya begitu kan kita disini bakal ambil roda depan roda belakang sama ini ya kurang lebih ya ini dulu dah oke terus kita bakal bikin ininya kita bikin blok ya pastinya ya kita ambil blok dan bloknya itu eh ini aja dah ini aja oke buat contoh aja ya teman-teman ini Mayu kita langsung aja taruh disini terus kita disini bakal bikin mobil-mobil yang biasa-biasa aja lah ya teman-teman soalnya ini buat contoh aja gitu kan jadi nggak usah keren-keren gitu kan oke tadi sini ban depannya ya teman buat depannya depan buat belakang gini terus kita taruh ininya apakah temudinya disini aja dah terus mesinnya gua lupa dong ya pasang ada yang ganjel gitu mesinnya yang belum ternyata cuy oke tadi sini dan ini mau dipasang sekarang atau enggak bebas ya teman jadi kita coba pasang sekarang aja ya teman pasang sekarang jadi kita pasang tiga kurang lebih ya teman kita pasang tiga aja soalnya apa teman nanti kita kan disini kan ada tiga apa namanya kelebihan ya ada tiga fungsi ya kita buat disini ya kayak kita langsung aja buat temen kita buat udah nggak usah nama indah biar cepet gitu temen oke yang pertama next yang pertama itu kita disini kan eh tak dulu kita berubah-rubah dulu temen eh salah dong mana ini mobilnya si anjir hilang dong mobilnya hilang lo mobilnya Oke kita ambil ubah pakai ini temen pakai kunci Inggris yang ini ubah yang ini ubah jadi kita bakal ngebahas ini dulu ya temen Oke jadi kita ngebahas yang apa dulu yang ini dulu ya ini buat ngedeteksi cahaya temen contohnya kita bakal kasih blok cahaya ya eh apa ya blok cahaya ya lem aja kita lampu ya temen biar ya emang cahaya gitu kan Oke disini kita bakal taruh blok cahaya cahayanya disini ya jadi dia belum get sensor karena disini pengaturannya tahun jadi ini ada depan belakangnya maksudnya apa maksudnya itu kedeteksi dari depan atau mau dari belakang kalian bebas dengan gitu ya misalkan dari depan karena ini ada di depan ya temen jadi ini apa sih deteksi cahaya itu ini blok ya misalkan ini ini ke sini kan sembi 0-9 blok gitu jadi kita turunin satu blok ya nah disini kita kedepanin lagi ini udah ininya dari belakang kayak gini aturannya nah oke jadi kalau misalkan kita kita belakang kita ininya belakang berarti ini deteksinya yang di depan kalau misalkan kita di sini temen di sini kita kayak kayak gini ya temen nah ini kan berapa blok nih ke belakang 12345 ya 5 blok jadi kita pencet lagi disini kita harus 5-0-5 blok temen lagi nih ya baru 6 berarti 6 blok cuy kok enggak sih anjir 67 blok kah enggak enggak juga cuy enggak juga woi wah ini ngebug sih gua soalnya masih versi beta tadi bisa loh oke jadi kita disini intinya ini buat ngedeteksi blok ya temen jadi misalkan kita di belakang aja gini dah biar kedeteksi nah itu ya kedeteksi ya temen kita misalkan ini lepas nggak ada ininya cahayanya temen jadi kita ini ada cahaya di sini cuy oke kita jadi disini dua gitu ya nah dua atau satu dah oke jadi kita disini kan kalau misalkan ada blok cahaya itu baru kedetek ini kenapa kedetek terus ya heran gua anjir oke coba kita jalan dulu dah nah oke tuh masih kedetek terus cuy ini emang ngebug temen kalau misalkan versi ini intinya intinya ini tuh buat nah kalau ini ngedeteksi intinya ini kedeteksi masih kecepatan ya temen nah ini yang kecepatannya coba kita ini nah ini kecepatannya 50 ya 50 mentok ya kalau misalkan kita ini apa sih mobil kita jalannya 50 tuh gitu temen ini kenapa mundur nggak apa-apa dah tuh jadi dia ada apa namanya dia ngedeteksi itu dia kalau misalkan kita kurang dari 50 km dia mati kalau misalkan kita lebih dari kilometer 50 km dia nyala dan gitu ya dan ini buat ketinggian intinya temen buat pesawat kalau yang tanda kayak gini oke dari sini kalian paham ya buat fungsi yang sensor cahaya ya temen oke jadi disini ada tiga macem gue jelasin lagi disini buat sensor cahaya ini sensor buat ketinggian dan ini buat kecepatan temen oke next temen buat ini ya buat yang satu lagi ya temen ini sebenarnya sama kayak sensor bentar sensor kita ambil yang ini jadi ini kurang lebih fungsinya sama cuman temen temen disini cuman ke beda apa namanya beda cara nge triggernya atau jadi kalau misalkan ini triggernya itu kalau misalkan ada orang lewat di ini depan ininya cahaya ininya dia bakal sensor temen nah gitu temen dia bakal nyala kalau ini kalau ini tuh bedanya adalah kalau misalkan dia ada sesuatu di yang deket atau yang bergerak temen dia bakal ke sensor gitu ya intinya gitu sih perbedaannya ya temen jadi ini adalah kalau misalkan kita ada yang lewat di depannya dia baru ke sensor kalau misalkan ini benda atau suatu benda yang bergerak temen nah gitu ya kayak jadi kita disini bakal bahas yang ini ya temen oke jadi ini tuh sih fungsinya itu lebih enak itu kalau misalkan kita buat di farming temen buat farming contohnya temen kita bakal ngambil ini ya terus kita ambil orang-orangan sawah bentar kita ambil orang-orangan sawah mana sih orang-orangan sawah orang-orangan sawah ini dulu ambil terus sama oh ini bom egg ya terus orang-orangan sawah terus kita kita ambil blok kita ambil blok ini buat fungsinya buat apa namanya farming itu enak banget jadi kalau misalkan kalian udah ngalahin kolossus gitu uh anjir enak banget sih ini sumpah ini enak banget jadi kita bakal udah gitu aja ya kayaknya ya Oh satu lagi apa ya Oh iya bom 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 sorry bom jadi disini ini kita ambil bom yang ini ya Oke temen jadi disini kalian bisa bikin farm xp kalau misalkan kalian udah dapet ini ya inti kolossus ya ini inti kolossus itu kalian bisa dapetin ketika kalian udah lawan kolossus di matanus ya temen kalian bisa dapetin ini temen dan ini cara bikinnya itu kalian bisa lihat sendiri itu buat kotak alatnya ya kalian bisa lihat sendiri Oke cara buat jebakannya gimana temen-temen cara buat jebakannya pertama kalian gali dulu tiga lubang disini terus kalian isi ini apa sih orang-orang sawah terus kalian disininya apa namanya tiga blok lagi terus kalian disini isi ini bom ya setelah itu kalian tutupin aja pakai traptor misalkan traptor eh bukan traptor namanya ini apa sih yang itu yang bisa kebuka-buka itu loh ntar gue cari dulu wait wait kita cari dulu mana sih gua lupa soalnya apa sih udah lama banget main ini udah lama banget gak main maksudnya wait disini Oh ya ini dia temen-temen temunya Oke jadi kalian halangin pakai ini temen-temen halangin pakai ini Oke udah kayak gini temen-temen bentar ini cuacanya kita ini dulu cerahin biar kalian kelihatan ya Oke setelah kayak gini temen kalian tinggal tambahin blok apapun disini kita misalkan blok ini dah batu misalkan blok batu disini ya terus kalian tambahin ini temen di atasnya terus kalian tambahin ini oke nah caranya temen biar apa sih enak gitu kita disini apa namanya kita disini halangin gitu kayak gini eh tiga blok ya kalian tiga blok bikin tiga blok disini temen-temen biar apa namanya ya XP nya itu banyak banget temen sumpah sih oke jangan lupa disini bentar jangan lupa disini kalian kasih ini ya kasih kasih apa sih kayak gini ya kasih mau di kiri mau di kanan bebas nanti fungsinya buat apa gue ntar jelasin dengan fungsinya nanti gue jelasin ya Nah ini dia nah oke segini aja kayaknya ya cukup deh Oke kita tutup bagian belakangnya temen jangan lupa tutup bagian belakangnya tutup bagian belakangnya oke nice kita tutup bagian atasnya juga bebas mau ditutup mau enggak bebas setelah kalian lihat temen-temen tutup bagian nah oke setelah itu kita apa namanya kita malem ya temen kita bakal malemin dulu biar enak gitu oke udah malem ya gini ya Jadi kalau misalkan ini almost tersepun biar dia enggak kabur gitu kita kasih lampu dulu biar jelas kalian ya tak kasih lampu ini aja dah oke nah oke biar jelas temen-temen jadi ini adalah farming yang menurut gua worth it banget kalau misalkan kalian udah lawan kolossus ini wah XP gila banget sih temen XP om XP gila temen-temen nih misalkan ini buat kayak dip apa sih di tempat gelapan gitu kalian bikin kayak gini tempat gelapan di survival gitu kan di tempat gelapan gitu disini kan udah ada orang-orang sawah sama bom ya jadi disini yang bakal kepancing adalah ini pemburu liar sama bom egg temen-temen kenapa karena bom egg itu suka sama yang ini temen-temen ya gini temen-temen ini bakal kalian bisa lihat sendiri temen-temen dia bakal masuk temen-temen jadi dia bakal perebut masuk temen nah gini jadi apa sih buat orang liar itu dia bakal tertarik sama ini orang-orang sawah buat bom egg bakal tertarik sama ini jadi dia bakal berusaha untuk masuk temen gitu jadi pas dia masuk wah gila tuh kalau misalkan kalian udah dapet ini inti kolossus udah temen gila temen jadi kalian bisa farming XP dengan leluasa cuy apalagi kalian buat ininya di tempat tempat sepi atau di tempat ini ya jadi kalian kalau misalkan ada kayak gini kalian tambahin aja temen jadi tambahin apa ya tambahin blok gitu misalkan tiga blok ngejajar kayak gini gitu jadi ditebelin aja biar ada cuman lu ruangnya ini doang gitu ya ruangnya cukup satu aja kayak gini temen satu biar nah gitu tuh sakit banget kan dia anjir gila enggak tuh jadi Oh ya di sini kan ada pengaturannya juga teman ada pengaturan juga gini ya jadi apa sih dia mau ke sensornya berapa blok nih kalian bisa lihat lihat sendiri ini ya ke sensornya mau berapa blok bebas temen dan ini bisa dibuat dibuat bikin apa sih lift otomatis segala macam jadi kalian enggak usah enggak usah apa ya intinya enggak usah mencet-mencet tombol jadi kalian tinggal masuk ke liftnya otomatis liftnya bakal turun-turun dan naik ke atas dan bebas ya nanti kalau misalkan kalian emang mau dibuatin cara bikin liftnya dengan cara otomatis kalian tinggal komen aja dibawah dan kayak gitu aja temen mungkin sekian dulu video dari gua kurang lebih nyaman maaf see you next time and bye bye semoga aja bermanfaat